Intro Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini selasa 8 November 2022. Menurut data dari Wadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari wilayah Sumenef diprediksi akan hujan petir dan wilayah Trenggalek akan hujan ringan. Sedangkan daerah lainnya di Jawa Timur tidak akan turun hujan, mayoritas akan bercuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Namun pada siang hari hampir seluruh wilayah di Jatim akan hujan. Hujan petir akan melanda kota Kediri, Magetan, Nganjuk, Ngawi, dan Trenggalek. Lalu hujan sedang akan mengguyur Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Pamekasan, Sampang, dan Sumenef. Kemudian untuk wilayah lainnya disebut akan turun hujan ringan. Pada malam hari tersisa daerah Jember saja yang akan dilanda hujan petir dan 20 daerah lainnya akan hujan ringan. Di antaranya Bangkalan, Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kota Madiun. Lanjut di Lumajang, Manggetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Situpondo, Trenggalek, Tuban, dan Tulung Agung. Pada dini hari masih ada 9 daerah yang akan diguyur hujan ringan. Termasuk Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Sumenef, Trenggalek, dan Tuban. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan berawan di siang hari. Pada malam hari akan turun hujan ringan dan pada dini hari akan kembali berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelempapan 60 hingga 95 persen. Sekian informasi perakilan cuaca di Jawa Timur hari ini selasa 8 November 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!